Siswa dan siswi SMK Pariwisata Kertayase Ubud Gianyar mengikuti Familiarization dan Table Manor Course di Hotel Ina Sindu Beach. Kegiatan ini bertujuan memberikan gambaran secara umum tentang kepariwisataan. Kepala SMK Pariwisata Kertayase Ubud Gianyar mengatakan, kegiatan Familiarization dan Table Manor untuk memberikan gambaran umum tentang kepariwisataan kepada peserta didik. Di samping itu dengan pemahaman Familiarization dan penguasaan Table Manor, proses pembelajaran di kelas terkait perhotelan secara otomatis akan lebih mudah. Jadi tujuan kami SMK Pariwisata menyelenggarakan Table Manor Course dan Familiarization tidak ada lain adalah pertama untuk memberikan gambaran secara umum tentang kepariwisataan kepada anak-anak kami, karena kebetulan kami di sini adalah bergerak di dalam bidang pariwisata. Karena kebetulan sekolah SMK Pariwisata membuka dua program study, yaitu pertama adalah akomodasi perhotelan, kedua adalah jasa boga. Dan tempat ini Indasi Dubit merupakan tempat yang paling sesuai bagi kami untuk memberikan semacam pelatihan bagi anak-anak kami, semacam pembekalan di mana dia memahami tentang kepariwisataan secara umum di sini, karena di sini restorannya ada, kemudian roomnya ada, gitu. Nah, hal yang paling penting bagi SMK Pariwisata, ini harus kami lakukan untuk memberikan pemahaman lebih baik, bagaimana kami lebih mudah nanti menjabarkan di dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang ada di SMK Pariwisata Kertayasa. Kepala SMK Pariwisata Kertayasa, Iwayan Sudila juga mengatakan, setelah mengikuti familiarization dan table manner, para peserta diwajibkan membuat laporan tertulis mengenai kegiatan yang telah mereka lakukan. Kemudian harapan kami dia membuat sebuah laporan yang dijadikan dasar bahwa pertama dia sudah mengetahui apa yang dia lakukan seharian di Inasindubit. Apa yang dia lakukan, dia catat, dia sampaikan, dia laporkan. Nah, di sanalah para bapak ibu guru, terutama yang membidangi mata diklat produktif, akan bisa melakukan sebuah kajian dan analisis terhadap anak-anak kami. Familiarization dan table manner course, SMK Pariwisata Kertayasa di Hotel Inasindubit, dikuti oleh siswa kelas 10 yang berjumlah 493 orang dari jurusan jasa buka dan akomodasi perhotelan. Agus Cahaya, Bali TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.